Intro Intro Siap 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 Tapi sedikit Ada apa Kak Aaron Sedikit sedikit Hari ini laporan Sudah kita Laporkan Orang yang Bekerja sama Kak Aaron Tapi ini masih Diduga ya, kita belum Mengarah Kepada Melakukan Jadi memang aktivitasnya biasa Nganterin saya untuk syuting pagi hari Terus lalu saya pergi ke fitness Lalu si bapak Antara saya ke Balik ke apartemen saya Jam setengah lima sore Saya harus kembali syuting lagi Waktu dihubungi sama tim asisten saya Ya, waktu tim asisten saya tuh Beliau sudah tidak bisa dihubungi Nah, kami Sebenarnya saya sama manajemen saya Juga masih berfikir Kayaknya si bapak ini punya urusan Mendadak Urgent mungkin Yang dia harus keluar Membawa mobil Karena dia memang Sempat me-whatsapp Asisten saya bilang Mohon izin Kita tidak mau melakukan apa-apa di saat itu Makanya kemarin saya tidak pernah bersuara apa-apa Karena Masih berfikir Takutnya terjadi apa-apa Karena kan tidak bisa menduga yang aneh-aneh Kemarin hari Rabu tanggal 27 September Ini supir baru Supir baru Jadi saya memang belum tahu Tidak banyak tahu tentang Supir ini Dari sahabat saya sebenarnya Karena sahabat saya juga seorang fashion stylist Dan pekerjaannya dia suka pakai Sekali-sekali gitu loh Bukan yang setiap kali pakai Nah, sekarang saya butuh sekali Pulang saya dari Korea kemarin Supir saya yang lama sudah resign Makanya saya butuh beliau Nah, ini kan Bapak yang Saya juga melihat Dia sebenarnya punya figur yang baik Di satu wawancara juga baik sebenarnya Makanya tidak punya pikiran yang tidak baik tentang beliau Makanya sampai dengan saat ini Sebenarnya kami juga Tidak mau menduga hal-hal yang tidak baik juga Karena saya masih berharap Saya juga yakin Bapak Supir ini juga masih punya niat baik ya Bang Jadi, kita masih berharap Etikat baik dari Seseorang yang bekerja sama Kak Karen Agar mobil bisa segera dikembalikan Dan juga mungkin Bila mana dikembalikan Karena kita sudah menyerahkan Laporan tersebut ke pihak kepolisian Mungkin bisa dikembalikan ke sini Jadi, kami dari Polsek Metro Setiawudi Pada hari ini Menerima laporan Ya, dari Saudara Karen Delano Ya, terkait Adanya Penggelapan Yang dilakukan oleh Supirnya Berinisial F Jadi, anggota Ya, Rescrim Sedang menerjutkan tim Untuk melakukan pengejaran Ya, terhadap pelaku tersebut Terima kasih Bersyukur banget Karena sudah bisa diarahkan Kepada dokter yang ahli Bedah THT gitu loh Jadi, ya semuanya Bisa berjalan dengan baik Dari lahir tuh Aku punya hidung yang bekor Waktu di usia sekitar Masuk SMP Pernah masuk rumah sakit Terus dokter bilang Kalau Hidung aku di sebelah kanan ini Tertutup rongganya sama tulang Nah, maka dari itu Kenapa ke Korea Ketemu sama dokter ahli Bedah THT Itu dulu yang diperbaiki Bukan masalah tinggi Bukan masalah mempercantiknya Atau memperbagusnya Cuma karena dia udah dibuka juga Disini kan ini juga masih berdarah Jadi karena itu dibuka Karena dibuka Dan dibor Dan dipahat Supaya bisa aku nyerongga Aku bilang sama dokter Dok Yaudah kalau gitu Sekaligus dibagusin kan Udah sekarang udah bisa nafas Udah bisa cium semuanya Nih bau-bau Karena tadinya gak bisa sama sekali Makanya mungkin gue ada Bindeng-bindengnya kali ya dulu Tapi sekarang udah Bagus banget Kemarin waktu setelah Keluar dari ruang operasi Hal pertama yang dilakukan adalah Cium Ternyata bisa nafasnya bersih Yang pertama di Turki Bisa dikatakan gagal Tapi saya gak bisa menyalahkan dokternya Ya mungkin Karena setiap orang Punya pengalaman masing-masing Tidak semua dokter bisa Cocok ya sama kita Saya gak bisa salahkan dia Maka dari itu Saya pilih yang kedua ini Gak balik lagi kesana Karena dokternya juga mungkin sibuk banget Kurang respon Yang ini yang di Korea Lebih mahal Dua kali lipat lebih Sebenarnya Hampir 20 ribu dolar Rekomendasinya tuh dari Teh Dewi Gita Sama Ade Nada Dan juga sahabatku Doni Lim Mereka bertiga lah Yang luar biasa Bisa kasih tau Bahwa ini adalah dokter ahli teh Ahli bedah THT Ya aduh banyak banget Tapi gak apa-apa Aku seneng kalo disama-samain sama Igun Orang Igun adalah sahabat aku Dia sama-sama berjuang Kita dari muda Kalo dibilang mirip sama Igun Gak apa-apa gak jadi masalah Karena memang kita sama-sama Berjuang sama-sama Dibilang mirip Ya mirip semuanya deh Mudah-mudahan mirip rezekinya Mirip karirnya juga Mirip Kalo dibilang mirip wajahnya Gak apa-apa kita lahirnya Dari dokter yang sama Hahaha